EWOKY GUYS Yang akan kita bahas sekarang, nantinya si Hau akan menjadi buronan seantaru kota karena ia telah berbuat onar dengan melenyapkan para master. Selain itu juga si Hau tetap berkultivasi bersama Abadolin sehingga kekuatannya semakin naik membagungkan. Finisirin seperti apa kisahnya langsung aja kita terobos. Finisirin seperti apa kisahnya langsung aja kita terobos. Maka dari itu ketua klan langsung memerintahkan mereka untuk memburu si Hau entah ditemukan dalam keadaan masih hidup atau sudah tidak bernyawa. Dan segera setelah para master pergi, tetua Moreu yang tersisa diperintahkan oleh ketua untuk melaporkan kejadian itu kepada dewa tertinggi karena barang yang diambil si Hau terlalu berharga. Tanpa disangka-sangka periucan ternyata menguping rencana peruburuan para master sehingga tak heran kalau ia merasa sangat khawatir dengan keselamatan si Hau. Di sisi lain si Hau yang berhasil lepas dari kejaran musuh melalui ruang kekosongan ternyata sudah kembali ke reruntuhan sektir tertinggi untuk menemui Abadolin. Adapun barang yang diambil si Hau yang sebelumnya berbentuk gunung besar, kini telah mengecil seukuran telur yang bikin Abadolin terherman-herman. Pemahaman yang diperlihatkan Abadolin jelas bikin si Hau bertanya-tanya mengenai apa sesungguhnya yang tersemunyi dalam telur tersebut. Menurut gurunya, benda itu bukan telur sembarangan karena mengandung cangkang emas peri dan energi yang sangat besar. Telur yang kekuatannya masih belum sempurna disarankan oleh Abadolin agar dimanfaatkan si Hau semaksimal mungkin supaya ia bisa mencapai evolusi kekuatan dengan cepat. Mendengar penjelasan guru konyolnya, si Hau berpikir kalau dengan telur tersebut, ia bisa menyalakan alam api ilahi. Untuk kemudian kekuatan api kuno yang bakal membara dalam tubuh si Hau bisa menjadi energi menghadapi perang besar 3.000 negara. Pada intinya, benda menyerupai telur tersebut tidak mudah untuk dikuasai karena Abadolin sendiri pernah gagal di masa lalu. Butuh keberanian ekstra untuk bisa menyerap kekuatannya hingga mampu mengubah energi ke dalam tubuh yang tidak bisa dikalahkan. Oleh sebab itu, Abadolin tidak menyalankan si Hau berkultivasi dengan benda tersebut karena dianggap akan membahayakan tubuhnya. Akan, tetapi bukan si Hau namanya kalau mundur sebelum mencobanya sendiri. Dia dengan tegas ingin memasukkan potensi kekuatan telur langit dan bumi agar dirinya menjadi semakin gila tak masuk akal. Tempat ingin menolak keinginan si Hau, Abadolin mau tak mau pada akhirnya membantu muridnya tersebut untuk memulai proses kultivasi. Abadolin memperingatkan si Hau agar berhati-hati dengan jalan yang dipilih karena menurut catatan sejarah, banyak master yang telah mengalami kegagalan. Di sisi lain, para musuh dari klan Surgawi tengah mencari keberadaan si Hau dengan menanyakannya kepada para penduduk kota. Mengandalkan gambar wajah si Hau di segulungan kertas, para pemburu tersebut tak segan menyiksa penduduk yang mengaku tidak mengetahuinya. Ada pun si Hau yang gambling oleh Abadolin segera memusatkan konsentrasinya untuk menyerap ilmu 89 keterampilan Surgawi yang merupakan metode mengendalikan seni harta karun. Sementara si Hau terus fokus memusatkan konsentrasinya menyerap energi batu takdir langit dan bumi yang berbentuk telur, para pemburunya masih bergeliria di tengah kota. Di bawah arahan dari Abadolin kesadaran si Hau meningkat tajam, termasuk bisa mengaktifkan energi dari dalam kolam teratai ilahi di Akademi Tian Sian. Selain itu, teknik reinkarnasi yang sudah terpantri dalam kepala si Hau memungkinkannya untuk merasakan lonjakan energi yang sulit diterima akal sehat. Sampai-sampai kekuatan api ilahi yang muncul dari keningnya, mampu menembus barisan bukit hanya dengan satu kali serangan. Energi dari dalam kesadaran si Hau semakin menjadi-jadi tatkala ia mengeluarkan naga api yang mulia. Kemampuan di luar nurul yang dipeliharkan si Hau sukses bikin Abadolin terbelalak kehabisan kata-kata. Hingga pada akhirnya telur dari batu takdir benar-benar sukses diserap oleh tubuh si Hau, meski berdasarkan catatan sejarah, sudah banyak master kuat jaman kuno yang gagal melakukannya. Segera setelah menguasai benda pusaka tersebut, si Hau mendadak dikejutkan dengan perkataan Abadolin yang menyebut kalau ia sedang diburu para master dari klan surgawi. Mereka mengerahkan berbagai cara untuk menemukan si Hau, termasuk meluluh lantakan wilayah klan api di alam atas. Mendengar penjelasan Abadolin, si Hau langsung naik pitam dan bergegas pergi menampakkan diri agar para pemburunya tidak semakin berbuat kekacauan. Singkat cerita, si Hau menampakkan diri di dekat goa tempat ia mendapatkan batu takdir langit dan bumi. Dengan gagah, berani si Hau langsung menantang dua master dari klan surgawi yang sedari tadi telah mencarinya kemana-mana. Mengetahui sosok yang datang adalah si Hau, dua master tersebut tak buang-buang waktu, langsung melesakkan serangan pedang meski mampu diatasi dengan mudah oleh lawannya. Usut punya usut, si Hau masih bisa menggunakan teknik kekebalan sihir yang seketika bikin dua musuh dari klan surgawi itu kabur untuk mencari bala bantuan. Dua musuh yang ingin menghabisi si Hau sempat berpikir kalau teknik kekebalan sihir bisa lenyap dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Oleh sebab itu, mereka menghujani si Hau dengan serangan bertubi-tubi agar kekebalan sihir yang ada pada tubuhnya bisa segera berkurang. Tapi, eh tapi dua musuh tersebut belum tahu kalau si Hau sudah bisa menguasai esensi batu takdir sehingga kekebalan sihirnya bisa jauh lebih awet. Singkat cerita baku hantam di antara mereka bisa dimenangkan si Hau dengan mudah, terlebih karena ia memanfaatkan sepucuk daun Dewi Wilau yang luar biasa dasyat. Segera setelah menumpas dua musuh si Hau lantas menghancurkan tempat tersebut agar tidak dimanfaatkan para klan surgawi yang selalu berbuat kerusakan. Keesokan paginya, kabar kemenangan si Hau melawan para master pemburu dari klan surgawi langsung viral di Akademi Tianxian. Para murid di sana membicarakan kemenangan si Hau hingga menganggapnya kalau masa kejayaan klan surgawi perlahan-lahan akan musnah. Mendengar orang-orang di Akademi Tianxian merendahkan klan surgawi, Yulun yang merupakan petarung hebat dari klan tersebut langsung naik pita mengebrak meja. Dia tak terima kalau klan surgawi semakin dipandang rendah oleh semua orang gara-gara perbuatan si Hau. Beruntung peri Yucan yang sedang menyamar segera menenangkan lelaki berambut ungu tersebut agar misinya mencari si Hau di Tianxian bisa berjalan dengan lancar. Gadis tersebut dianggap terlalu membela si Hau meski klan surgawi sudah merasa dirugikan oleh perbuatannya. Dua pendekat dari klan surgawi benar-benar sangat geram mendengar si Hau naik daun sehingga mereka ingin segera menangkap sosok tersebut apapun yang terjadi. Bahkan kalau perlu, si Hau dihabisi saja karena telah berani mencuri barang yang sangat berharga dari klan surgawi. Dalam benak peri Yucan, ia berharap agar si Hau bisa bebas dari masalah tersebut. Terlebih lagi dari siksaan Dewa Jitao, sang ketua klan surgawi yang dulu pernah menyiksanya di dalam penjara. Masih ingat kan kalau si Hau ini menjadi musuh bubu yutan klan surgawi setelah ia menyelinap masuk ke istana dengan identitas samaran. Keberadaannya di sana dianggap sebagai penyusup yang punya niat jahat meski sebenarnya tidak sama sekali. Oleh sebab itu, si Hau yang ketahuan berbuat onar lagi dengan mengambil batu takdir langit dan bumi saat ini diburu para master untuk dihukum sekeras-kerasnya. Di sisi lain, si Hau akhirnya telah berhasil membersihkan tempat kultivasi para master klan surgawi di bawah guyuran hujan yang mendinginkan hati. Dengan segenap sisa-sisa kekuatannya, si Hau berharap mendapatkan kekuatan tambahan dari Dewa agar ia bisa menakluk klan-klan-klan surgawi. Belum selesai perjuangan, si Hau melawan gerombolan musuh yang tidak ada habisnya, ia kemudian pergi ke tambang harta karun klan surgawi. Di tempat tersebut, ia bertemu dengan tiga Dewa Sejati yang tak segan-segan menggepreknya tanpa ampun karena si Hau telah dianggap penuh dengan dosa. Selain membunuh para master, si Hau dianggap lancang merebut benda suci dari klan mereka yang sejatinya sangat langka di dunia. Meski begitu, si Hau merasa bodoh dengan ancaman yang diberikan tiga Dewa Sejati dan malah menantang mereka untuk buah kuantam jika ingin mengambil kembali batu takdir langit dan bumi. Ternyata eh ternyata si Hau telah mempersiapkan strategi pertarungan tersebut dengan memilih waktu ketika hujan turun begitu deras. Dengan keadaan cuaca semacam itu, ia bisa menarik energi petir yang menggilat dari langit untuk bisa dikendalikan sebagai senjata menyerang tiga Dewa Sejati. Melihat anak muda yang sempat diremehkan ternyata OP para, tiga Dewa Sejati sadar kalau mereka tidak mungkin bisa menandingi kekuatan petir rahasia. Mau tak mau, mereka semua harus kabur secepat mungkin agar tidak dihabisi oleh si Hau yang amarahnya sudah memuncak bersama kekuatan petir yang ganas menyambar. Dan benar saja tiga Dewa Sejati tak kuasa menghadapi petir rahasia yang digunakan si Hau dalam pertarungan tersebut, satu persatu dari mereka tewas tersambat petir dan tak mampu bangkit lagi. Dalam benak si Hau, ia berpikir bahwa kekuatan Kaisar Guntur yang telah dipelajarinya tidak perlu lagi diragukan kekuatannya. Ditambah lagi cuaca hujan badai sangat mendukung bagi si Hau untuk mengaktifkan gledek halilintar yang bikin semua musuh tercengah. Pokoknya nih Agesia jangan pernah berani nyenggol si Hau karena urusannya bisa panjang dan merabeh. Nah di episode ini kita bisa belajar bahwa semangat dan kerja keras tidak boleh luntur dengan resiko apalagi kalau belum pernah mencobanya. Nah sedikit spoiler untuk episode minggu depan, si Hau bakal melakoni duel yang lebih sengit melawan para pendekar tertinggi dari klan Surgawi. Aduh ini teh baru bangun guys jadi suaranya teh masih serak-serak banjir gitu ya. Baru tidur subuh ini teh guys jadi langsung bangun langsung record. Aduh biasanya mah suka loraga dulu, biasanya lari atau jalan dulu gitu. Jadi jantungnya tuh udah mempat darah itu juga udah banyak gitu guys. Sekarang mah jantungnya tuh mempat darahnya tuh masih lulus.